Hai guys, balik lagi di channel gue, Tips Sehat. Kali ini kita bakal bahas tentang bayam, sayuran hijau yang sering disepelein. Padahal bayam punya segudang manfaat buat kesehatan kita. Dari mata jernih, tulang kuat, sampai jantung sehat. Yuk, tonton sampai habis! Bayam itu kayak gudang nutrisi guys. Dia punya vitamin A, C, K, folat, Z besi, kalsium, magnesium, dan masih banyak lagi. Semua nutrisi ini kerjanya kayak tim di dalam tubuh kita. Makanya abis makan bayam, badan kita rasanya lebih fit dan bertenaga. Buat yang suka nge-game atau mantengin gadget, bayam punya vitamin A yang bagus buat kesehatan mata. Rajin makan bayam, mata bisa tetap journey, dan sehat. Bayam punya vitamin K yang bisa bantu kita punya tulang kuat dan nggak gampang loyo. Vitamin K ini bantu proses pembekuan darah dan penyerapan kalsium. Penting buat cegah osteoporosis. Buat yang punya masalah tekanan darah tinggi, bayam bisa jadi solusi alami. Kandungan nitrat dalam bayam bisa bantu nurunin tekanan darah. Nitrat ini melebarkan pembuluh darah, alhasil aliran darah jadi lancar. Tapi ingat ya, tetap konsultasi ke dokter buat penanganan yang tepat. Lanjut, kita bahas kesehatan jantung. Bayam punya segudang antioksidan kayak vitamin C dan yang bisa bantu jaga kesehatan jantung kita. Antioksidan ini ngurangin peradangan dan cegah oksidasi kolesterol jahat LDL. Jadi, jantung kita tetap sehat dan bebas penyakit. Pernah ngalamin susah bebe atau perut sering begah? Bayam bisa jadi penyelamat. Bayam punya serat yang tinggi. Serat ini bikin pencernaan kita lancar dan terhindar dari sembelit. Selain itu, serat juga bisa jaga keseimbangan bakteri baik di usus kita. Perut sehat, hidup pun jadi happy. Di masa pandemi kayak gini, penting banget buat punya sistem kekebalan tubuh yang kuat. Bayam punya vitamin C yang jadi andalan buat ningkating sistem imun kita. Gak cuma itu, bayam juga punya fitonutrien yang bantu lawan infeksi dan jaga kesehatan sel-sel tubuh. Siapa sih yang gak mau punya kulit sehat dan glowing? Bayam punya segudang antioksidan dan vitamin yang bisa bantu jaga kesehatan kulit. Antioksidan ini ngelindungin kulit dari kerusakan akibat sinar UV dan polusi. Bayam juga bantu perbaiki sel-sel kulit yang rusak dan jaga elastisitas kulit. Sering ngerasa lesu dan gak bertenaga? Coba deh, rajin makan bayam. Bayam punya kandungan zat besi yang tinggi, penting buat produksi sel darah merah. Kalau tubuh kita cukup oksigen, badan jadi lebih fit dan gak gampang capek. Mengukus secara terbaik nikmati kelezatan bayam. Didihkan air di panci, masukin bayam ke dalam saringan atau pengukus. Kukus selama 2-3 menit sampai layu, tapi warnanya tetap hijau cerah. Angkat dan sajikan deh. Gampang banget kan? Menumis cepat, mudah, dan lezat. Panaskan sedikit minyak zaitun di wajan. Tumis bawang putih cincang sampai harum. Masukin bayam, aduk-aduk sebentar sampai layu. Tambahin garam dan merica sesuai selera. Selesai deh! Direbus singkat. Jaga nutrisi dan tekstur. Didihkan air di panci, masukin bayam ke dalam air mendidih selama 30 detik sampai 1 menit. Angkat bayam dan langsung celupin ke air dingin buat ngehentiin proses memasak. Tiriskan dan sajikan. Dipanggang sensasi rasa yang unik. Panaskan oven sampai suhu 180 derajat celcius. Letakkan bayam di atas loyang yang udah diolesi minyak. Panggang selama 5 sampai 7 menit sampai bayam layu dan renyah. Selesai deh! Bayam panggang bisa jadi camilan sehat atau tambahan dalam salad. Ditambahkan ke sup atau tumisan. Kreasi tanpa batas. Masukin bayam di akhir proses memasak sup atau tumisan. Aduk sebentar sampai bayam layu sekitar 1 sampai 2 menit. Selesai deh! Sup atau tumisan kalian jadi lebih bergizi dan pastinya lebih enak. Outro! Yuk! Jadikan bayam bagian dari menu sehatmu. Nah, itu dia guys! Segudang manfaat bayam dan cara masaknya yang gampang banget. Ingat ya, jangan masak bayam terlalu lama biar nutrisinya nggak hilang. Cuci bayam dengan air mengalir sebelum dimasak buat ngilangin kotoran dan sisa pesticida. So, tunggu apa lagi? Yuk mulai sekarang kita rajin konsumsi bayam dan rasakan sendiri manfaatnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk video menarik lainnya. See you in the next video! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax